PENCENGAHAN STUNTING TINGKAT KABUPATEN KOTA DI INDONESIA Stunting masih menjadi ancaman 54 persen anak di Asia dan 13,9 persen anak di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 mencatat angka stunting anak usia 0 hingga 23 bulan di Indonesia tahun 2018 adalah 29,9 persen. Angka stunting ini masih di atas angka stunting global dan rata-rata stunting di negara berkembang berdasarkan Global Nutrition Report tahun 2018. Selain masih tingginya prevalensi stunting di Indonesia, disparitas prevalensi stunting yang sangat lebar antar kabupaten kota juga ditemukan di Indonesia. Tingginya prevalensi stunting anak tidak hanya berdampak pada kegagalan pertumbuhan fisik tetapi secara bersamaan juga menimbulkan resiko anak tumbuh dan berkembang dengan tingkat kecerdasan tidak maksimal serta anak lebih rentan terhadap penyakit. Di usia dewasa, anak stunting berpotensi mengalami penurunan tingkat produktivitas dan mempengaruhi generasi berikutnya. Stunting dimulai sejak anak dalam kandungan dan 30 hingga 40 persen masalah stunting terjadi saat bayi lahir, sehingga stunting di awal kehidupan merupakan indikator terkuat untuk menilai secara keseluruhan kesehatan dan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, pencegahan stunting menjadi prioritas di Indonesia. Selain berfokus pada faktor resiko stunting sesuai teori konseptual penyebab masalah stunting yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia, pencegahan stunting juga harus memperhatikan besaran angka prevalensi stunting di tingkat kabupaten kota. Upaya pencegahan stunting harus mempertimbangkan heterogenitas faktor resiko di tingkat kabupaten kota yang dapat dimodifikasi untuk perencanaan dan prioritas pencegahan, terutama terkait dengan faktor sosial ekonomi, untuk mendorong percepatan penurunan stunting hingga mencapai 14 persen di tahun 2024, sebagaimana amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Data agregat dalam bentuk persentase tingkat kabupaten kota dari data riset kesehatan dasar tahun 2018 menunjukkan distribusi stunting anak 0 hingga 23 bulan antar kabupaten kota dengan variasi yang lebar. Jika merujuk pada klasifikasi WHO mengenai besaran masalah stunting yang menjadi masalah kesehatan masyarakat, dari 509 data kabupaten kota yang dianalisis diketahui sebanyak 403 kabupaten kota atau 79,2 persen adalah kabupaten kota yang masih menghadapi masalah stunting kategori tinggi dan sangat tinggi. Di Indonesia tidak ditemukan kabupaten kota dengan prevalensi stunting kurang dari 2,5 persen atau kategori sangat rendah. Model jalur pencegahan resiko stunting menunjukkan cuci tangan pakai sabun berkontribusi signifikan sebesar 20,05 persen terhadap penurunan prevalensi stunting tingkat kabupaten kota di kabupaten kota yang masih menghadapi masalah stunting kategori tinggi dan sangat tinggi. Cuci tangan pakai sabun merupakan kegiatan sederhana yang dapat menghilangkan bakteri dan virus pada tangan sebelum ibu beraktivitas dengan anak sehingga mencegah penyebaran dan penularan penyakit infeksi pada anak. Merujuk pada kerangka konseptual penyebab stunting oleh UNICEF bahwa infeksi berulang adalah salah satu penyebab langsung stunting sehingga peningkatan persentase cuci tangan pakai sabun akan mampu berkontribusi pada penurunan prevalensi stunting di tingkat kabupaten kota. Terima kasih telah menonton!